Bagaimana Bu, persiapan di Pemkap Bu? Jadi, untuk lahan politeknik itu sudah Ibu siapkan, sebelum 5 hektare. Dan tadi juga sudah ada kunjungan dari kementerian untuk datang langsung melihat lokasi yang akan kita sediakan untuk pembangunan tersebut. Kenapa Ibu termotivasi untuk menarik kegiatan pembangunan politeknik di Kabupaten Pemapawa supaya nanti Kabupaten Pemapawa ini makin berkembang sehingga dikenalkan orang adalah Pemapawa ini boleh dibilangkan istilahnya sekolah pendidikan. Maka Ibu berupaya bagaimana? Nanti mungkin setelah politeknik, apalagi ya, tadi setelah industri yang tadinya awalnya tidak nyangka langsung ke lokasi, ternyata dia bisa ke lokasi. Yang tadinya kan cuma hanya ke Pontianak, minta Ibu bertemu di sana, tapi Ibu berusaha supaya beliau bisa datang ke sini sekalian ke sekalian lokasi. Ternyata lokasi dilihat, memang tidak langsung diiyahkan, karena harus ada kajian-kajian lagi. Kan tidak mudah lah kita istilahnya. Langsung ini loh barangnya, langsung kita terima kan, lindak, oh ya ini dipakai tidak nih, untuk apa sih ini mekanisme bagaimana nih, apa yang harus disiapkan. Itu namanya kajian. Kita doakan aja mudah-mudahan hasil survei, hasil apa nama, minjauan mereka itu ada hasilnya. Kita tunggu nanti. Yang jelas, janji daripada kementerian itu, mempawa tahun depan akan dibangun D1. Kenapa D1? Karena tahap awal dulu. Karena kalau langsung melonjak ke S2 atau S1, S2H, dia akan itu, akan banyak nanti kendala-kendala yang dihadapi awal. Terkait perizinan mbak ibu ya? Terkait perizinan. Makanya harus D1 dulu, setelah itu baru tahap-tahapan akan berkembang. Nanti ada akan bangun situ, masalah montir, masalah penerian, sampai itu lah. Nanti diaplikasikan ke situ. Sebetulnya dibisik-bisik sama ibu tadi, dia inginnya bisa mengarah ke dekat Pontianak. Tapi dia yang mau masukkan pula. Sampai jumpa.